Menyelaskan penyaluran SISDSKM untuk penentasan kemiskinan ekstrim. Salah satu bahasan rapat koordinasi nasional Badan Amil Zakat Nasional Basnas di balik papan Kalimantan Timur ialah bahasan tentang sinergitas pengelolaan zakat guna mendukung program-program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Basnas menyatakan kesiapan untuk membantu penyaluran salah satu program strategis presiden terpilih yaitu makan bergizi gratis sampai ke tingkat desa. Berbicara pada antara Jumat 27 September, Ketua Basnas RI Nur Ahmad mengatakan Basnas memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung program tersebut dengan memberdayakan mustahik atau masyarakat penerima manfaat. Dijelaskannya, UMKM binaan Basnas yang berbasis di desa dinilai dapat menyediakan bahan makanan yang diperlukan untuk program makan bergizi yang disalurkan ke siswa-siswi sekolah. Kami punya UMKM-UMKM kecil-kecil di kampung-kampung itu. Di samping itu juga mustahik-mustahik kami ada di kampung-kampung. Jadi ibu-ibu itu kan bisa masak. Pemuda-pemuda yang nganggur bisa mengantarkan makanan itu dalam rangka untuk menyediakan makanan bergizi gratis. Jadi kalau ada kolaborasi, yang terpenting di situ tidak ada kapitalisasi. Tapi ada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang memang banyak di desa. Dengan menargetkan penerimaan zakat pada tahun 2025 mencapai 50 triliun rupiah. Penerimaan zakat tersebut dikatakan dapat berkolaborasi dengan program-program pemerintah yang juga memberikan manfaat ekonomi bagi para mustahik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.